Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan keberadaan warung Tegal di Jakarta. Stay tune terus ya! Pada akhir tahun 1945, kondisi kota Jakarta sedang kacau karena Belanda yang belum menganggap Indonesia merdeka dan masih menganggap negara tersebut sebagai wilayah kekuasaan jahat-jahatnya. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dan para menteri kabinet Republik Indonesia meninggalkan Jakarta ke Yogyakarta dan pemerintahan RI pun pindah ke Yogyakarta. Alis Hasro Amijojo menyatakan secara resmi pemindahan pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 1946. Belanda pun tidak kunjung diam. Mereka melancarkan agresi militernya sebanyak dua kali. Pada agresi militer yang kedua, pusat pemerintahan terancam kembali. Belanda pun dapat menduduki Yogyakarta. Terjadi perjanjian Rum Royen pada bulan Mei 1949, di mana pemerintah Republik Indonesia akhirnya kembali ke Yogyakarta. Hasil dari konferensi Meja Bundar pada tanggal 28 Desember 1949 membuat pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Akhirnya, rombongan Presiden Soekarno kembali ke Jakarta dan pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintahan Republik Indonesia secara penuh kembali ke Jakarta. Setelah Republik Indonesia Serikat bubar, negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali. Pembangunan yang dilakukan Soekarno di Jakarta adalah proyek Mercusuar. Soekarno juga ingin menjadikan kota Jakarta dari kota kolonial ke kota nasional, dan agar Indonesia dapat mencuri atensi dari dunia internasional. Terjadi enam proyek Mercusuar yang terrealisasi pada masa kepresiden Soekarno, yaitu Kelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, Monas, dan Gedung DPR-MPR. Dari kedua peristiwa tersebut, perpindahan dan pembangunan, secara langsung melatar belakangi munculnya fenomena kemunculan orang Tegal di Jakarta. Pindahnya ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta, membuat banyak orang-orang dari Jawa Tengah yang bermigrasi ke Jakarta. Banyaknya berbagai masalah dan bentrok yang terjadi saat perpindahan ibu kota melatar belakangi urbanisasi orang-orang Jawa Tengah ke Jakarta. Kehidupan kota Jakarta yang berkembang pesat, karena menerima banyak penanaman modal, pembangunan fasilitas kota, dibanding kota-kota lain di Indonesia, juga mengakibatkan salah satu faktor urbanisasi daerah luar Jakarta ke Jakarta. Wartek sendiri pastinya sudah ada sebelumnya di Tegal, tetapi namanya bukan wartek, tetapi warung nasi. Pengusaha wartek pada awalnya berasal dari lima desa di Tegal, yaitu desa Sidapurna, Sidakaton, Kalinyamat, Margadana, dan Kerandon. Di Tegal sendiri, wartek pun berkembang ke seluruh daerah kota serta kabupaten Tegal. Alhasil, banyak dari mereka yang pergi ke Jakarta untuk membuka usaha mereka di sana, karena adanya tradisi dari generasi sebelumnya yang sudah dikembangkan dari dulu. Bagi orang Tegal, Jakarta adalah medan yang sudah mereka kenali sampai ke pelosok-pelosok kota, dan usaha yang mereka kembangkan adalah usaha wartek yang merupakan usaha turun-temurun dari generasi terdahulu. Untuk kemunculan wartek-wartek di Jakarta, karena adanya urbanisasi dan berbagai pembangunan, maka tentu saja para tukang perlu makan karena banyaknya proyek yang harus mereka kerjakan. Muncullah berbagai warung yang mayoritas pedagangnya berasal dari Tegal. Jadi, urbanisasinya orang Tegal pertama kali tidak langsung membuka wartek, namun ada yang kerja serabutan seperti tukang becak dan kuli panggul. Kemudian, awal-awal berdirinya wartek, yaitu membuka warung kaki lima dan menggunakan gerobak. Mayoritas orang Tegal yang merantau adalah pekerja kasar yang membawa istri dan keluarga ke Jakarta. Awalnya, makanan yang disediakan di warung hanya untuk kalangan pekerja yang tak punya keterampilan khusus atau yang ekonominya ke bawah. Wartek tidak hanya menjadi sebuah rumah makan seperti restoran yang mencari keuntungan saja, melainkan mereka menjadi paguyuban orang-orang Tegal yang sama-sama mencari peruntungan di Jakarta. Bagi orang Tegal, Jakarta adalah medan yang sudah mereka kenali sampai ke pelosok-pelosok kota. Dan usaha yang mereka kembangkan adalah usaha wartek yang merupakan usaha turun-temurun dari generasi terdahulu. Kita bisa melihat kenekatan orang-orang Tegal yang merantau ke Jakarta untuk melakukan bisnis wartek. Hasilnya, dari mereka-mereka yang melandaskan fondasinya di Jakarta, akhirnya sudah terbayar. Kita bisa melihat banyaknya wartek di sekililing tiap sudut kota Jakarta maupun ke daerah-daerah lain. Selain nekat, mereka memiliki kemampuan ahli memasak yang dengan ini mereka kembangkan untuk membuka wartek. Tetap yang terutama bagi orang Tegal adalah niat untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk perkembangannya, kita bisa telusuri dari warung pojok atau warmo yang didirikan di tahun 1969 di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Warung tersebut dianggap sebagai cikal bakal wartek yang membedakan dengan warung lainnya. Di mana mereka membuka 24 jam pelayanan dengan menu yang lebih lengkap. Koperasi Warung Tegal atau Kewartek didirikan pada tahun 1981 untuk memberi suplai kepada warung-warung Tegal di Jakarta. Para pekerja dan pemilik wartek tidak lagi hanya berasal dari Tegal, tapi banyak yang datang dari daerah Brebes, Pemalang, dan sekitarnya. Awalnya, mereka yang dari Brebes, Pemalang, dan sekitarnya merupakan para karyawan di warung Tegal. Namun, setelah menguasai bumbu dan masakan wartek, akhirnya karyawan tersebut setelah menikah, mereka langsung membuka wartek dan membuka cabang sendiri. Warung-warung Tegal pada era sebelum tahun 2000-an terbagi menjadi tiga jenis, yaitu warung kecil dengan fasilitas dan kapasitas 10 pembeli. Kemudian warung menengah atau warung sedang dengan fasilitas dan kapasitas 20 pembeli. Kemudian warung besar dengan fasilitas dan kapasitas 30 pembeli. Kemudian, sekarang sudah ada yang wartek yang elegan, di mana fasilitas warteknya menggunakan AC dan elegan seperti kafe dan resto pada umumnya. Pada masa awal, wartek yang masih menggunakan kaki lima tidak bisa menetap di satu lokasi karena sering digusur oleh kamtip. Lalu, pada tahun 80-an, mereka yang berdagang kaki lima sudah mulai membangun warung tetap, di mana bangunannya sudah sami permanen, memakai jendela papan. Dan tahun 80-an ke atas sampai tahun 90-an, wartek sekarang menggunakan papan seperti papan tulis dan akhirnya di tahun 2000-an baru pakai kusen kaca untuk ke arah yang lebih modern. Setelah tahun 2000-an, persaingan pun semakin ketat. Akibatnya, banyak muncul warung lain seperti warung petawi, warung pecel, dan lainnya. Meski begitu, wartek masih bisa tetap berkembang dan eksis. Pada awal tahun 2008, wartek berkembang ke arah yang lebih luas dengan diterapkannya sistem francesing yang dipelopori oleh anak muda bernama Sayudi, yang mana beliau merupakan pelopor dari Warung Tegal Karisma Bahari atau yang biasa disebut WKB. Sampai sekarang, warung Tegal masih banyak dapat kita temui di Jakarta dan menjadikan wartek sebagai tempat makan seluruh halangan masyarakat. Pintu wartek memiliki dua pintu utama di depan sebagai akses keluar masuk pengunjung. Ada juga makna dari posisi itu, di mana ada kepercayaan tentang rezeki yang datang dari dua arah. Hal ini sejalan dengan keyakinan sinkretisme Jawa. Dua pintu melambangkan harapan untuk rezeki yang berlimpah. Warna di wartek sendiri cenderung bersifat mencolok, seperti warna hijau cerah untuk memperlihatkan keberadaan warung. Tetapi, lama-kelamaan warnanya berubah menjadi dua warna, yaitu hijau dan kuning seperti wartek jaya bahari. Wartek identik dengan warna hijau juga dihubungkan dengan NU, karena warna hijau sendiri melambangkan warna kehidupan. Karena itu, warna hijau juga merupakan warna kesukaan dari Nabi Muhammad SAW. Wartek jaya bahari sendiri memiliki dinding kaca dan warna dinding depan yang dicat cerah, berwarna hijau dan diberi warna merah dan kuning yang menandakan datangnya modernitas. Filosofi warna wartek sendiri terinspirasi seperti lampu lalu lintas. Merah berarti wajib berhenti, yaitu memberi jeda untuk memberi kesempatan berjalan bagi yang lain. Kuning, yang artinya menjadi simbol kehati-hatian dalam mencari rezeki dengan berjalan pelan. Dan hijau adalah terus mencari rezeki tanpa batas selama ada kesempatan. Perpaduan simbol-simbol yang secara fisik mengalami perubahan-perubahan seperti wartek jaya bahari yang mengubah tampilannya dengan ciri khas bergelombang ke atas dari seluruh huruf. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Stay safe and stay healthy terus ya teman-teman.